Saudaraku, terkadang kita sering meremehkan, merendahkan, seseorang yang kita anggap lemah, padahal sesungguhnya kita tidak tahu sekuat apa orang itu. Saudaraku, orang yang kita anggap remeh, lemah, tidak berharga, tidak punya kekuatan, mungkin dapat menghancurkan kita dalam sekejap mata. Sebagai contoh, dalam dunia hewan berikut ini. Pertama, kerbau hutan. Kerbau hutan adalah mangsa bagi singa. Kerbau hutan tentu sangat lemah bagi singa, sehingga singa si raja hutan sangat meremehkan. Kerbau hutan, lihat apa yang bisa dilakukan. Kerbau hutan kepada singa, ketika kerbau hutan sudah marah dengan tanduknya, kerbau sanggup melumpuhkan singa. Si raja hutan, dengan tanduknya, perut si raja hutan bisa jebol berantakan, membuat si raja hutan tak berdaya dan tak dapat melanjutkan hidupnya. Kedua, zebra. Bagi singa si raja hutan, zebra adalah makanan sehari-hari, pagi, siang, sore, mungkin malam juga. Sebra sangat lemah di mata singa si raja hutan, tapi lihatlah apa yang bisa dilakukan zebra terhadap singa. Ketika zebra merasa terancam dan panik dengan sekali tendangan. Satu atau dua kaki belakang, jika singa tidak waspada, maka tengkorak singa bisa retak paha depan kaki singa, bisa patah, atau mulut singa bisa. Robek parah, sehingga singa tidak dapat berburu mangsa lagi, dan berakhir mengenaskan. Ketiga, semut. Semut adalah binatang yang sangat kecil dan terkenal, sangat lemah, sehingga ada peribahasa. Semut pun jika diinjak terus, akhirnya menggigit juga. Lihat, ular piton yang ukurannya sangat besar dibanding semut, dapat dibuat tak berdaya apabila semut sudah mengerahkan koloninya yang sangat banyak. Ular piton itu diserang ribuan semut karena ular piton sudah merusak rumah semut yang tembangunannya memakan waktu yang sangat lama, sehingga semut bersama koloninya menyerang ular piton, hingga si piton dibuat tak berdaya, mungkin selamanya. Nah demikianlah saudaraku, dengan contoh-contoh peristiwa yang terjadi pada dunia binatang. Semoga dapat memberi gambaran pada kita semua untuk dapat lebih, bijaksana dalam memperlakukan, sesama dan tidak lagi memandang, rendah atau memandang lemah, apalagi meremehkan orang lain. Bagaimanakah pendapatmu, saudaraku?